Kitab Zachariah, Pasal 7 Tuhan menghendaki kebaikan hati dan belas kasihan. Zachariah menerima pesan dari Tuhan pada tahun keempat Raja Darius memerintah Persia. Pada hari keempat bulan sembilan, Kislew. Orang Betel mengutus Sarezer, Regemelech, dan pengikutnya bertanya kepada Tuhan. Mereka pergi kepada Nabi dan Imam-imam di Ba'i Tuhan Yang Maha Kuasa. Mereka bertanya, Selama beberapa tahun kami menunjukkan kesedihan kami terhadap kebinasaan Ba'i Tuhan. Pada bulan kelima setiap tahun, kami mengambil waktu khusus untuk menangis dan berpuasa. Apakah kami harus terus melakukannya? Aku menerima pesan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Katakan kepada para imam dan orang lain di negeri itu tentang hal ini. Selama tujuh puluh tahun, kamu telah berpuasa dan menunjukkan kesedihanmu setiap bulan kelima dan ketujuh. Tetapi, apakah puasa itu sungguh-sungguh untuk aku? Dan bila kamu makan dan minum, apakah itu untukku? Tidak, itu untuk kebaikanmu sendiri. Tuhan memakai Nabi-Nabi yang terdahulu untuk mengatakan hal yang sama dahulu. Ia mengatakan itu sewaktu Yerusalem masih merupakan kota yang makmur, penuh dengan orang. Ia mengatakan itu ketika masih ada orang yang hidup di kota-kota sekitar Yerusalem dan di Negev, dan di kaki gunung sebelah barat. Demikian firman Tuhan kepada Zachariah. Inilah pesan Tuhan yang maha kuasa. Lakukan yang benar dan yang jujur. Berbaik hatilah dan tunjukkan belas kasihan satu sama lain. Jangan siksa para janda dan yatim piatu, orang asing atau orang miskin. Bahkan jangan pikirkan untuk melakukan yang jahat satu sama lain. Namun, mereka tidak mau mendengar. Mereka tidak mau melakukan yang dikehendakinya. Mereka menutup telinganya sehingga mereka tidak dapat mendengar yang dikatakan Allah. Mereka sangat keras kepala. Mereka tidak menaati hukum. Tuhan yang maha kuasa memakai rohnya dan mengirim pesan kepada umatnya melalui Nabi-Nabinya. Tetapi, umat itu tidak mau mendengarnya. Jadi, Tuhan yang maha kuasa menjadi sangat marah. Tuhan yang maha kuasa mengatakan, Aku memanggil mereka dan mereka tidak menjawab. Jadi, sekarang, jika mereka memanggil aku, aku tidak menjawab. Aku akan membawa bangsa lain menyerang mereka seperti badai. Mereka tidak mengenal bangsa-bangsa itu. Tetapi, negeri itu akan binasa setelah bangsa-bangsa itu melewatinya. Negeri yang menyenangkan itu akan binasa. Terima kasih telah menonton!